pelajaran secara halus ya dimana aku memang bukan, itu jauh banget dari personati aku, aku tuh bukan asis yang suka ubah-ubah perseksi yang bikin dan makanya agak kaget juga ketika aku baca DM gitu kayaknya lagi pengen baca DM aku lumayan deket sama followers aku jadi ketika mereka beli produk aku dan lain-lain, aku suka bales sih jadi kepencetlah DMnya si orang ini gitu, pas aku buka kok gak enak banget ya dibacanya maksudnya memuji tapi menjatuhkan gitu dan melecehkan makanya aku langsung ketuk, udah deh di posting aja biasanya aku jarang kan kayak posting-posting gitu udah deh posting aja dan jadinya ame lagi oh itu gak sih sebenernya kayak Bunga Zenah tuh orangnya kayak apa sih gitu, lebih kayak apa mungkin kalo ngeliatnya kan oh iya orangnya kalam, orangnya apa gitu tapi ada sisi dimana aku memang ribet juga orangnya kemana-mana tuh emang rapit aku tuh harus rapi aku tuh tipe yang dari atas bawah tuh harus meci jadi sebenernya posting-an untuk udah lama gak posting terus jadi kalo di feed kan posting-an harus yang apa ya, harus yang menarik lah gak usah jadi ya udah sekedar bisa posting-an aja sih Mbak Bunga sering gak sih dapet tuitan gitu dari netizen itu atau seperti itu gak sering gak tuh gak sering sih sebenernya karena emang aku kan di instagram juga atau di sosial media kan gak pernah tampil yang gitu gitu nah satu orang ini jadinya mengundang banyak orang akhirnya berkomentar atau berasumsi berpitnah juga aku bener-bener artis terus esek-esek gitu loh sampe akhirnya ada yang pernah DM aku yang lebih kurang ajarnya tuh sampe dia kasih foto itu barangnya dia gitu loh terus aku kurang gercep kayaknya kurang mau capture terus tiba-tiba DMnya langsung hilang tapi dengan Apun ini, Apun ini sering komen juga gak sih di... dia ternyata DM aku tuh udah berapa kali cuma aku gak bales karena kan DM yang masuk banyak ya mungkin maksudnya tuh pengen memuji atau apa gitu cuma caranya salah tapi tingkat kekecewaannya seperti apa? hmmm...kecewa lah ya maksudnya sebagai perempuan aku ngerasa kayak aku kan punya anak juga ya mas anak aku juga udah ngerti sosial media ketika ada yang komentar dan akhirnya berasumsi bahwa aku bener-bener pemain esek-esek anak aku bisa baca loh gitu loh mereka kan lihat mereka punya temen dan betulnya temen-temennya juga kan follow instagram aku gitu jadi aku kayak jaga banget untuk supaya komen-komen kayak gini tuh gak ada di sosial media aku dan aku lagian hidupnya juga gak aneh-aneh kok dan sempur dia ada gak sih? ngelir-ngelir kembali aku aja gak tau aku coba tahunya tuh suka dimiripin sama artis Korea gitu misalnya, Kak mirip banget sama artis Korea ini gitu dan aku sendiri juga gak apa artis Korea itu siapa gitu dan bukan yang fanatik fans artis Korea tuh gak cuma yang bikin bikin genggesnya tuh kenapa artis Koreanya pemain esek-esek sih? lagi ini aku gak pernah denger artis Korea ada pemain esek-esek tuh gak ada gitu seperti artis lain gitu untuk beri pelajarannya atau wajah kerana aku ada gak sebenernya terbesit di benak ada 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 tim aku sih udah kayak udah kumpulin semua bukti-bukti karena semenjak masuk lambe-lambel itu di Instagram aku lumayan rame tuh komentar atau fitnahan jadinya ya fitnah sih sebenernya jadi ada fans aku komen Kak cantik banget terus udah gitu tiba-tiba ada salah satu akun yang bilang ini kan pemain B gitu pemain esek-esek gitu buat aku itu fitnah loh jadi kayak menggiring opini bahwa oh Mula Zainal itu pemain esek-esek gitu makanya sih tim manajer aku juga udah kumpulin semua buktinya kalau emang udah keterlaluan baru deh berarti emang udah siap mengakurkan akun ini ya? udah udah kumpulin makanya tapi kayaknya udah gak terlalu rame lagi kan kayaknya mungkin banyak juga yang hati-hati loh kalau mungkin menggunakan sosial media sosial media jangan terlalu berlebihan kayak gini tapi ada berapa akun sih yang di yang di yang di rencana ya yang mengganggu kamu itu yang akan rencana kita kita sih udah capture-in ada ada lima ada lima iya limaan oke satu lagi dong udah ada pernyataan langsung minta maaf atau apa? kenapa pak? udah ada pernyataan langsung minta maaf atau apa gitu? belum sih belum karena aku juga ternyata tuh akun-akun bodong gitu loh jadi mungkin dia ya mungkin udah rame atau apa dia gak mau juga keluar oke tapi kalau udah keterlaluan sih harusnya minta maaf ya oke oke kapan rencananya mau menyakitkan kalau udah keterlaluan sih mas aku buka di bayang oke oke